Tugas dan kewenangan penuntut umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana. Bahwa dalam melakukan penuntutan, penuntut umum diwajibkan untuk melakukan pembuktian berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian haruslah berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup. Bahwa dalam persidangan yang dilakukan terhadap terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu, kami tim penuntut umum telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang mendukung pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu. Bahwa terkait tinggi rendahnya stratma tututan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu tanpa tendensi apapun yang melatar belakangi hal tersebut. Dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim terhadap terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Norfriansa Yosua Otabarat sebanyak 3-4 kali sehingga berdasarkan hal tersebut. Kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu yang telah membuka kotak Pandora sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Norfriansa Yosua Otabarat.